Terima kasih Anda masih menyaksikan gelar perkara saudara. Kajian psikologi menilai kedua ibu yang terdampak adalah korban dalam peristiwa bayi yang tertukar. Ikatan emosional ibu dan anak yang semakin kuat dikhawatirkan akan berdampak pada kejiwaan sang anak. Berikut ini ulasannya hanya di gelar perkara. Mendalami, mendampingi apa yang dirasakan oleh ibu ini supaya tidak membuat apa ya gangguan psikologis pada akhirnya gitu loh. Karena attachment bonding ini satu tahun bukan waktu yang pendek. Mungkin buat orang lain 365 hari itu waktu yang pendek. Tapi untuk membangun satu relasi apalagi ini dari bayi yang baru lahir itu tidak mudah. Kalau tiba-tiba harus direngguk bahwa ini bukan anak saya. Menurut saya ya memang kita nggak terima anak kita ketukar. Tapi kan kita udah ngerawat bayi itu udah nyusuin ya. Menurut saya tetap sayang lah. Hasilin juga sih sebenarnya karena kan ibunya juga udah tau kalau anaknya tuh dari awal bukan anaknya tapi keren juga mau ngurusin selama satu tahun. Kebetulan saya kan saudaranya saya ngurusin ibu Siti yang semenjak dia masuk ke rumah sakit ya. Terus sampai dia pulang ke rumah juga di rumah saya ngurusin gitu. Ya biar asli yang asli ketemu lah. Biar gimana anak kandung harus ketemu. Cepet ketemu sang ibu dan sang anak. Karena kan ini menyangkut dua ibu juga jadi semoga cepet ketemu. Urusannya cepet selesai gitu. Biar kelar lah semuanya. Psikolog anak remaja dan keluarga Novita Tandri menilai kedua ibu yang terdampak ini adalah korban dalam peristiwa bayi yang tertukar. Ia menekankan agar penanganan kasus bisa dilakukan dengan hati-hati dan dibarengi dengan pendampingan psikologis. Sebenarnya kalau dipikir baik ibu yang sudah melakukan tes DNA maupun ibu yang belum melakukan tes DNA ini kepada anak-anak mereka masing-masing adalah korban. Jadi buat saya memang harus sangat hati-hati mendalami, mendampingi apa yang dirasakan oleh ibu ini supaya tidak membuat gangguan psikologis pada akhirnya gitu loh. Karena attachment bonding ini satu tahun bukan waktu yang pendek. Mungkin buat orang lain 365 hari itu waktu yang pendek. Tapi untuk membangun satu relasi apalagi ini dari bayi yang baru lahir itu tidak mudah. Kalau tiba-tiba harus direnggut bahwa ini bukan anak saya. Jadi memang kita harus punya empati yang besar sekali untuk ibu ini pendampingan psikologis yang tepat sehingga benar-benar bisa dilakukan dengan cara yang baik-baik saja. Dengan mempertimbangkan kestabilan psikologi yang dialami sang ibu. Meskipun begitu, Novita juga mengingatkan agar kasus ini tidak berlarut-larut demi kebaikan ibu dan anak. Jika dibiarkan terlalu lama, Novita mengkhawatirkan proses bonding atau membangun ikatan emosional antara ibu dan anak akan semakin sulit sejalan dengan bertambahnya usia anak. Tapi juga mesti diingat, kalau boleh gitu ya, jangan menunggu terlalu lama. Karena dari sisi secara anak, dunia anak, kita bicara neuroscience, kita bicara tentang otak gitu ya, semakin lama karena usia anak yang paling usia itu 0 sampai 6 tahun. Kalau kita mau bicara tentang bonding, kita mau bicara tentang tahapan tumbuh kembang, milestones anak-anak. Mumpung baru, baru saya pakai quote-unquote ya ibu ya, satu tahun sebelum terlalu lama, lebih baik dilakukan dari sekarang. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi kalau dilakukan dari sekarang, akan lebih mudah buat ibunya dan anaknya untuk nanti mengenal satu sama lain dari ibu biologisnya. Karena kalau ditunggu lebih lama lagi, takutnya bonding ini semakin lama, semakin jauh, nanti lebih sulit lagi buat bukan saja dengan ibu, tapi juga dengan anak-anak ini, masing-masing anak-anak ini. Dan yang lain adalah tetap jaga silaturahim ya, silaturahmi satu sama lain, sehingga tidak lepas kontak gitu loh. Misalnya tentunya pasti akan ada adaptasi untuk mengenal masing-masing ibu biologis ini, karena satu tahun sudah dipakai. Tetapi dengan ada silaturahmi, memanfaatkan mungkin video call gitu ya, dengan teknologi, saya yakin semua akan baik-baik saja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, menyebut adanya kelalaian dalam kasus bayi yang tertukar. Untuk itu, KPAI akan menggelar pertemuan yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini, dan mengawasi upaya yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Kita melihat ada kelalaian ya, kasus bayi tertukar ini. Dan tentu proses hukum harus berjalan, karena kita tidak ingin ada kesan di masyarakat dibiarkan gitu. Apalagi keluarga sudah hampir setahun ya, terkait kasus ini belum selesai gitu ya. Nah, yang kedua, kita akan meminta untuk menyampaikan kronologis lengkap gitu ya, kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena kita juga akan membuat surat tanda terima pengaduan gitu ya. Dan berdasarkan informasi-informasi atau kronologis lengkap itu, kita akan lakukan upaya-upaya pengawasan gitu ya. Baik itu pengawasan memastikan para pihak atau stakeholder bisa melakukan upaya-upaya serius untuk menyelesaikan jangka pendek bagaimana anak ini menemukan orang tuanya gitu ya. Masing-masing, karena kalau dua anak diduga tertukar, ya berarti dia kan belum menemukan orang tuanya sesungguhnya gitu ya. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak gitu ya, di mana di Undang-Undang itu disebutkan bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk tahu siapa orang tuanya dan dekat dengan orang tuanya. Dari kasus ini, Jasra menegaskan perlunya perubahan kebijakan layanan dan peningkatan mutu profesi tenaga kesehatan. Jasra juga menyimbau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bogor agar memberikan pendampingan psikologis bagi orang tua yang terdampak. Dan konsekuensinya adalah tentu rumah sakit atau layanan-layanan kesehatan harus siap secara profesional. Apalagi kita sudah ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan gitu ya. Di situ mandatnya sangat kuat gitu ya. Kita memastikan bagaimana layanan-layanan kesehatan kita, baik masyarakat satu dan seharusnya, membuat kebetulan hadir untuk anak-anak kita. Dan kita berharap tentu semua pihak semakin banyak yang memperhatikan, semakin banyak untuk memastikan dalam jangka pendek ini, anak menemui orang tua sesungguhnya, kemudian jangka panjang tentu harus ada perubahan ya. Apakah perubahan kebijakan, perubahan layanan, atau meningkatkan kemampuan profesi gitu ya. Dan memastikan bahwa setiap anak lahir dengan sehat, setiap lahir, setiap anak lahir dengan aman, ya tentu kita berharap rumah sakit, puskesmas dan seterusnya, ini tentu menjadi tempat yang aman dan nyaman. Tentu kita menghimbau kepada Dinas Pembedak Perubahan Balinno Anak Kabupaten Bogor untuk segera ya untuk menurunkan tim psikolognya. Karena dari informasi dari Kompas juga saya pernah mendengar berita di pagi A, Minggu ya juga menyampaikan bahwa orang tua menginginkan ada penampingan psikologis, yaitu terutama ibu ya yang saya kira ini penting gitu ya. Karena ibu ini tentu menjadi hal yang bersama suami tentunya memberikan pengasuhan terbaik Apalagi hari ini ada anak yang katakanlah yang sedang diasuh gitu ya Walaupun dalam tes DNA bukan anak sendiri Saya kira ini sangat luar biasa gitu Hampir setahun kita melakukan pengasuhan, memberikan pemenuhan gizi, nutrisi gitu ya Yang saya kira kita berharap tentu hal yang sama dilakukan oleh ibu yang lain yang terduga tertukar bayinya gitu ya Juga memberikan pemenuhan dan perlindungan yang sama gitu ya Kasus bayi yang tertukar bukanlah hal baru di Indonesia Kasus Siti Mauliah seharusnya bisa menjadi pengingat bagi penyedia layanan kesehatan maupun pemerintah Untuk memastikan fasilitas kesehatan bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi ibu dan anak Pemerataan layanan, peningkatan mutu profesi tenaga kesehatan dan pengawasan yang ketat Menjadi hal mutlak agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari Renata Panggalo, Bimaui Caksana, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat